Sama lah kan apa? Apa hal pula jantan tuh? Dua jam jamah upo taon Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys Cak Mujib gimana kabar teman-teman semua Semoga sehat selalu dalam Lindungan Allah SWT Dijauhkan dari segala mana bahaya Malapetaka bencana dan balak Serta berbagai macam penyakit Amin amin ya rabbal alamin Oke guys disini gimana kabar teman-teman sekalian Saya rekod ini pas di tanggal 2 guys 2 bulan 1 2023 Ya Allah semoga di tahun 2023 ini Kita diberikan kebahagiaan oleh Allah SWT Dibimbing oleh Allah SWT Diberikan hidayah oleh Allah SWT Agar supaya kita itu senantiasa mendekatkan diri Kepada Allah SWT Agar hidup kita itu tambah berkah Agar hidup kita itu lebih selesa Lebih nyaman Memang betul apabila kita beriman Kita dekat dengan Allah SWT Tidak akan Allah SWT Membiarkan kita itu begitu saja Allah SWT pasti menguji keimanan kita Menguji istilahnya ketakwaan kita Ya bagaimana istilahnya ketika kita sudah diuji Apakah semakin dekat atau bahkan semakin jauh Nah nanti kita akan mendapatkan jawaban itu Kelak di hari akhirat Masya Allah Dan semoga hari-hari kita semua menjadi hari-hari yang penuh keberkahan Ya penuh dengan ridha Allah SWT Ingat ridha Allah SWT itu sangat-sangat penting Ya sama halnya dengan ridha kedua orang tua kita Sebab ridha kedua orang tua dan ridha Allah SWT itu bersangkutan Apabila kedua orang tua kita ridha kepada kita di tahun 2023 ini Maka insya Allah Allah akan ridha kepada kita Akan tetapi apabila kita ya Orang tua kita dibuat murka oleh kita ya kan Maka sesungguhnya Allah SWT juga akan murka kepada kita Maka daripada itu teman-teman sekalian Buat orang tua yang masih ada Yang masih ada orang tuanya gitu kan Perlakukan mereka dengan baik ya Tapi ketika sudah tidak ada orang tua Maka senantiasa lah kita kirimkan fatihah Kirimkan doa Bacakan Al-Quran Kirimkan pahalanya kepada kedua orang tua kita Masya Allah Sangat-sangat indah sebenarnya hidup di dunia ini Akan tetapi banyak sekali orang-orang yang egonya itu sangat-sangat tinggi Sehingga kalah dengan egonya sendiri Lebih baik istilahnya marah-marah Daripada istilahnya meminta maaf Itulah ego Jadi mulai sekarang di tahun 2023 ini Semoga ego kita semakin baik Semakin baik Sehingga kita mudah memaafkan Oke guys Sekali ini kita akan mereksan sebuah video Requestan daripada teman-teman sekalian Yaitu dari channel Ustadz Samshul Debat TV Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe-nya Support terus Ustadz kesayangan kita ini guys Nah jom kita tengok videonya Nah disini judulnya adalah Suami Makhluk Paling Jujur Tapi Ada tapi-nya di sebuah-sebuah Jom kita tengok videonya guys Let's go Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wa salatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Subhanaka la ilmalana illa ma'an lamtana Innaka antal alimul hakim Rabbish rahli sadri wa yasir li amri Wa ala ala alihi wa sahbihi ajma'in Alhamdulillah syukur kepada Allah SWT Nasih saya ucapkan kepada Tuan Pengurusi Acara Bahagialah kena-kenal Muhammad Rizwan bin Haji Abdul Aziz Komandan Pusarti Yang berusaha Tuan Meja Afandi bin Husin Timbalan Komandan Pusarti Selepasnya Tuan-Tuan Dan Puan-Puan yang dikasih sekilan Alhamdulillah Syukur kepada Allah SWT Malam ini dapat kita bersama dalam suasana Sangat tenang Bagi mengimbangi Keadaan yang tidak berakon Macam itulah Jadi jangan bergerak sangat Takut copek berpeluh Kan anak pula kan Sampai-sampai kan Dengan pakaian masing-masing Dah helok, dah sajak lah kan Dengan baju Melayu Sepasang lah tu Membutang, longkap, membekatih kan Jadi takpulah Malam ini tajuk pula program Keluarga Sakina Tentang kekeluargaan Jangan risau kepada mereka Yang bukan Islam pun Sesuai mendengar ceramah saya InsyaAllah Dan kalau rasa-rasa Di perhujung ceramah Nak mengucap Cakap lah Kek tangan Betul Jadi hari ni Tuan-tuan dan bapa-bapa sekalian Bila sebut tentang keluarga Sakina ni Tentang kekeluargaan ni Memang Tak ada siapa pun Aku ingat aku kahwin besok Aku nak try lah Rasa lah Macam mana menderita Aku nak try lah Macam mana rasa Bila bini aku ni tinggalkan aku Haa Aku nak rasa lah Bila kahwin dengan Macam mana cara Kalau aku ni bertindak ganas Kat bini aku Aku tampak Sepak dia sekali Tengok macam mana Tak ada Semua orang mengimpikan Kehidupan yang bahagia Betul Semua orang yang baru kahwin pun Semua nak keadaan Apa Sakina Sakina ni Kalau kita tengok Dalam Quran pun sebut Surah Arum ayat 21 Itu begitu Dan dijadikan Isteri-isteri kamu Dari jenis-jenis kamu sendiri Maknanya Pasangan kita tu Memang dah Memang Our type lah Memang pilihan tu Ikut jenis kita dah tu Kan Dan padanya Ada rasa Kecenderungan Ketenangan Ketentraman Itu Sakina Dan padanya Diwujudkan perasaan Wujud perasaan Kasih Sayang Dan simpati Kasih sayang Ada pelak kesian Kadang sayang Tapi tang simpati Tak ada Ada Orang yang jenis Yang Tak tahu lah Kepulau tak Atau macam mana Susah lah Jadi maknanya kata Bini yang tengah penat pun Dia macam tu Akhir tak ada Air Dia cakap dengan bini dia Bini tengah penat Bini pun sampai Tak selamat Tak selamat Wahal patut Dia yang ambil Bini dia tadi Kan Jadi dalam keadaan ini Itulah dia Antaranya dilema Nana pula Ada yang kahwin muda Ada yang kahwin Tanpa pengalaman Ada yang kahwin Cuba tengok Berapa ramai yang kahwin Berapa ramai yang kahwin Kerana Betul-betul kerana Nak Nak membina keluarga Ada orang kahwin Kenapa kahwin Mak bising Oh mak memang Itulah kau je Mak memang bising Masa bila Mak tak bising Oh mak yang bisu Pun mengontak-ontak Mak memang bising So tanya Orang perempuan Bising tak Bising Dia orang Cara dia senyum pun Tahu dia bising Kan Nak-nak pula Dia besok bagi arahan Pula kan Contohkan Orang perempuan Jam tu Tapi Mak bising Tanda dia sayang Tapi memang Dia akan bising Betul-betul Bila nak kahwin Bila nak kahwin Bising Dah kahwin Kahwin Bila nak beranak Tak ada beranak Dah beranak Anak lelaki Bila nak apa-anak perempuan Bising je Dah pek anak perempuan Beranak Dah beranak Pula pun salah Hari tu tak ada Anak salah Anak ramai salah Cukup-cukup Bagi lah Lain pula Lepas tu Seorang ni Kenapa nak kahwin Kawan-kawan Dekat camp tu Habis semua kahwin Tinggal saya je belum Dia sibuk kahwin Sebabkan kawan-kawan kahwin Yang seorang ni Kenapa nak kahwin Umur dah banyak Ustaz Kawin lah Dia cakap Angkat dia Susah nak jumpa Orang yang kahwin Kenapa kamu nak kahwin Saya nak kahwin Kerana Allah Ustaz Susah nak jumpa Kebanyakannya Jawab Yang kahwin Kena Allah ni Biasanya Ada lelaki yang dah kahwin Sebab dia memang Dah tak ada jawapan lain Itu jawapan yang paling baik Sampai hati abang-abang Abang ni kejam Kenapa abang Kenapa Kerana Allah Tenang Jawapannya Tapi macam tu lah Jawapannya kan Saya bukan mengajar Tapi itulah Dia bagi alasan Jadi kalau kita tengok Sakinah ni Di dalam ni terkandung Erti tenang Hormat Aman Merasa dilindungi Penuh kasih sayang Mantap Dan memperolehi Pembelaan Itu Sakinah Jadi Dia bila balik rumah Nampak istri tenang Dia tak ada sibuk Nak keluar balik Dia balik rumah Macam malas Nak keluar Abang Abang kena jamah Pergilah Abang malas Tak ada time lain Dia nak buat Abang ni dah selalu keluar Banyak kerja Abang baru je Abang kalau tak memikirkan Komandan menyerahat ni Abang letak contoh lah Contohan lah Contoh Abang Saya bukan ke mana-mana pun Malam ni Saya tunggu Abang balik Okey Barulah betul Kan Macam Barulah Macam drama aku Tujuh apa Cinta sekali lagi Betul kan Tak tengok Menyampah Jadi Maknanya kata Kalau saya tengok Surah Arum tu Dan di antara Tanda-tanda yang Membuktikan kekuasaan Yang rahmatnya Bahawa ia menciptakan Untuk kamu Wahai kaum lelaki Isteri-isteri Dari jenis kamu sendiri Supaya kamu bersenang hati Tenteram Hidup mesra dengannya Dan dijadikan antara kamu Semesti perasaan Kasih sayang Belas kasihan sesungguhnya Dan demikian itu Mengandungi Keterangan-keterangan Yang menimbulkan Kesejaran bagi orang-orang Berfikir Litas kunu ilaiha Bermaksud Allah ciptakan jodoh manusia Agar merasa tenteram Antara satu sama lain Dulu Risau Bila berkampel Berpasang-pasangan Girlfriend boyfriend Sama bila kita Macam ni You janji macam mana Nantilah Abang pun janji Tak cukup lagi Tak tenang Kita rasa risau Takut tiba-tiba Dia kena pinang Jadi kahwin Patutnya tenang Tapi kenapa Bila kahwin Lepas tu jadi tak tenang Baru tahu perangai Itu sebabnya Sebelum kahwin Jangan ambil kira Seumur You suka Kalor apa I Macam I I suka Kalor pink Mara perempuan tu Ya Allah Sama lah Kan abang Apa hal pula Jantan tu Tengok Macu Bila berkawat tu Paras Pink Contoh lah kan Contoh Ini gambar juga Suka pakai pink Sabah lah Astagfirullah Tapi Tapi mana ni minat You You suka You suka makan apa You suka makan apa I I suka yang I suka yang pedas-pedas Ya Allah Kita ni tak adikan Untuk bersamakah Oh Oh Bahan lelaki tu Macam-macam Buasih Semua lid Semua dah Dia bukan boleh makan pedas Tapi mengaku kan Sebab nak bagi Banyak kepura-puraannya Tapi bila kahwin Itu sebab orang dulu-dulu Standy Orang dulu-dulu Mak ayah yang kenen kan Kebetulan tak Dia memang dah mak lama Mak ni cantik tahu Yang saya suka Kebetulannya Kadang-kadang tak dapat Tengok pun Mana ada macam sekarang Bertunang lama-lama Tengok Dulu bertunang pun Dapat tengok Bila jauh Mana ada dulu Masa bersanding pun Tak nampak muka Sebab muka dia tirai Dulu kan Dulu-dulu punya pengantin Tutup Dia ngoling sikit pun Nampak Nampak baru sikit Ada tit lalat Wah titik lalat Lampak tu dah masuk Dalam bilik Kan Masa tu duduk sebelah Barulah dia buka Tengok muka tu Lelaki tu selak Apa cantuk muka kau Tak ada lah Ini contoh 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 Tapi Bahagia sampai kesudah Betul sih Betul banget Cuba tengok Sahabat Ada tak yang Yang berbangsa injas ni Ada tak Manalah Haa tanya Tanya dia orang Dia orang lain Dia orang pula Kalau kita tengok Filem Tamil Cuba tengok Dia mempandang suami Macam Tuhan tau Orang perempuan Dia takkan makan Selagi suami Dia tak selesai makan Haa Kadang-kadang bila suami Dia tersedak tu Dia yang topuk-topukkan Kepala suami Dia Haa Haa tu sebab saya Pada dulu Saya gomal tengok Filem Tamil Allah Dia boleh mengasah Pemikiran kritikal Sebab tengok Filem Tamil Kita tak boleh agak Ending ni macam mana Dia nak ikut hukum Dah mati dia tu Hidup Haa Haa Ada apa yang Bersambil Bersambil Benar 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 Bersambil Biji Saya tengok Semua cerita Yang teman Mersal Semua saya tengok Kan Itu Apa nama Hitul Bali tahun bila Lambat Kau lama Menceritalah Dah berapa kali Ulang aistro Tengok Kan Tengok Dia tak boleh agak Ending Tak boleh agak Asyad Ada sekali Biji tu Dah jatuh Dah tampak enam Memang macam ni Tumbang Patung bosak tu Himpap Menangis-nangis Kau ngambung Kau agak Macam ni Buang-ngambuk Macam tu Kau tengok Kau lak Betul 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 Ya Nak nak pula Harga tu PKP Tak boleh Cerita Tamil Korea Cerita Cino Semua tengok Bantai lah Sikit baik Lalu Lepas tu Mencabar Mencabar Itu sebab Kita heran kan PKP tu Kita dapat peluang Ada yang dapat peluang Itulah masa duduk Di rumah Masa tu Baru tahu Ponding kepalu Bila anak kacik-kacik macam mana Bila anak bising macam mana Baru tahu Selama ni kita tinggal kan Yang perempuan tak Tak membantu Bawa tahu rasa kan Ada rumah kan Cuba cakap Bang Ni lah yang saya hadap hari hari Takpe bang Takpe Bang Mbak-mbak sendal Anak ni Aziz Macam tu lah Membalun Membalun Macam tu kan Haa Posi sikit mising Sisi sikit mising Haa Betul lah Betul lah Saya pun mencabar je kat lah Dulu Macam kita buat live Ada orang jaga kamera Ada orang jaga ni kan Sekali bila Bila duduk Seseorang di rumah Macam tu kan Isteri pun ada kerja Anak pula Dengan live dia Warning kepalu Takkan dia Apa lagi Duduk Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dua jam jamah Rupu ta'on Haa 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 Apa saya tak bermuda lagi ni Aduh ya Allah Dah Dah habis dua jam Bawa kita buka cakap Seseorang kan Haa 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 Ya Allah Tak ada semangat Haa 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 Bener banget sih Bener banget Jadi Kalau kita tengok Dalam kehidupan kan Kehidupan kita ni Asas berkeluarga ni Dia ada dua Satu kebahagiaan tersurat Satu kebahagiaan tersirat Kebahagiaan tersirat Kebahagiaan tersirat Apa yang kita nampak Kita nampak orang tu bahagia Nampak rumah dia besar Nampak kereta dia ni Wah untung lah kau Untung lah kau Tapi masalah dalam rumah Kita tak tahu Setiap orang Masalah kena ada Betul Jangan ingat rumah tangga ni Tak ada masalah Mesti ada Tak kisahlah Apa pangkat Termasuk penciaman Mesti ada masalah Termasuk rumah Apa masalah Bang tu lah Anak kita ni Apa semua ni Cikgu minta ni Apa semua Lepas ni Homework dia tak boleh hantar Macam mana ni Ada masalah Bang Rotet mati Kehidupan rumah Contoh lah Contoh lah Ada empat lima biji kerhidupan Seron tak Mati Tak payah lah Sebut azia tu Kau ada masalah Kau ada masalah dengan azia tu Allah Tapi itulah Kan mati Serontak Kan Semua kereta serontak Mati Rotet Insurance kan Jadi maknanya tu Semua ada masalah Malahan Masalah ni datangnya Untuk apa Nak tengok macam mana Cara kita mengatasi Betul Itu sebabnya dalam hidup kita ni Ada lima perkara Bila ujian datang Lima perkara kita kena ingat Nombor satu Nombor satu Sangka baik dengan Allah Betul Allah bagi ujian ni Sebab Allah nak bagi aku lagi kuat Supaya lain kali Kalau berlaku benda tu Takkan Bila berlaku benda tu Kita takkan panik Kita dah tahu dah nak buat macam mana Semalam saya duduk makan Dekat Dekat Satu Kedai makan tengah hari Di Perak lah Di Kuala Kangsa Direktor yang Cina ni Seorang ni Ken Dia kena Ken Makan tak berapa Bagus Tak berapa sedap sangat lah Yang ni dia punya ikan keras Yang seorang pula Cakap Alah sayur dia tak berapa jadi Sangat lah Dia macam mana Okey lah Satu mil saja Dia kata Okey lah You okey je semua Saya cakap macam tu You ni semua okey Tahu tak dia kata apa Tapi you kena ingat lah Kadang-kadang Contoh lah Saya pernah makan ada satu cendol Cendol tu memang tak sedap Tapi Bila cendol tu tak sedap Dia meletakkan otak kita Ingat itu mana cendol yang sedapnya Kira-kira tu tak sedap Sobila dia tak sedap Boleh you ingat apa yang sedap Saya kata macam mana Boleh fikir Maknanya Benda positif tu kita yang cari Betul-betul Betul banget Kita makan tempat yang tak sedap Orang cakap apa yang nak sedap macam mana Ada tempat yang sedap dekat sana Dekat camp Saitu Serajidil tu Dekat belah sini Itu sedap Itu sedap makan Kita boleh tahu Jadi maknanya kata Bila kita Memori yang Pahit Berdatang kat kita Kita positif keadaan Pertama Pertama sangka baik dengan Allah Tuhan bagi benda ni semua ada sebab Jadi kita lagi kuat Jadi kita akan baik Dulu masa mula Mula masuk kan Siapa yang pakai Yang baru-baru lah Yang junior-junior Yang baru masuk ni lah kan Kau nolanyak Betul-betul Mula-mula Masa mula-mula Kau nolanyak ni Kenapa hidup aku macam ni Kenapa aku pilih hidup macam ni Tapi lama kelamaan Bila dah tahu Nantijah dia Kesannya Lepas tu makin lama Oh Rupanya ni tujuan dia Kan Saya pernah sampai dekat Camp Camp Sengai Bersiri tu Kan Eh bukan Bukan Sengai Bersiri Saya masuk Wadiban ke Ah betul Sengai Bersiri Saya nampak kat dia kat atas tu Dia pakai Ini ufah maskar tu Pegang senapang Dia berguling dekat koridor tu Berguling siapa Ada dua tengah duduk je nak tengok Wah ni memang dah konon lah ni Ini berguling ni Dia tingkat atas tau Moduk guling tu Tolong tanggur semua kan Takde pula lah Tapi kat atas Pampai ke hujung Patut dia buat Pampai hujung boleh Tapi Takde pun orang cakap Ya Allah kesiannya Takde pun sebab Kita tahu maskar tu kuat Kita maskar tu Jadi maknanya kata Fokus kita Tapi pada orang yang tak tahu Betul Mereka tak tahu Tapi Itu sebabnya yang pertama Sangka baik dengan Allah Yang kedua Kita kena fikir apa Tenangkan hati kita Banyak-banyak Fokus pada Penyelesaian Bukan fokus pada masalah Betul Betul sekali Ketiga Jaga salat kita Dalam keluarga kita Jaga semayang kita Mana yang non muslim Ikut cara masing-masing lah Yang keempat Banyak akan baca Quran Dan yang kelima Apa dia Banyak buat baik Bila jadi masalah Tetap buat baik dengan orang InsyaAllah ok Kan ujian memang kan ada Malahan Nabi sebut Kan Kalau kita sakit Contoh ujian sakit Nabi kata apa Jangan cepat minta sembuh Betul Nabi kata kalau kita sakit Jangan cepat minta sembuh Kenapa pula Sebab rupanya Bila kita sakit Pertama Tuhan tarik selera makan Kedua Tuhan tarik Kesegaran badan Yang ketiga Tuhan cuci dosa-dosa kita Tarik dosa-dosa kita Tapi bila kita sembuh Tuhan kembalikan selera makan Tuhan kembalikan Kesegaran badan Tapi Tuhan tak kembalikan Dosa-dosa kita Allah Malahan Ada setengah pandangan Menyatakan Barang siapa Yang empat puluh hari Berturut-turut Tak ada apa-apa Masalah dalam hidup dia Maka bersaksilah Yang dia tu jauh Dari rahmat Allah Allah Makna kata Mestikan ada masalah Betul Kan Selipa hilang Kasut tinggal semula Ingat Masa nak pakai Apa-apa ni Tengok suara lampu Dah tak ada tinggal satu Apa bono ni Saya kata Tanya-tanya bini Tak boleh tak Abang mana-mana Abang simpan suara lamp Abang-abang Dah banyak rumah pula dia Contoh lah Contoh Betul kan Jadi Tapi Kebahagiaan yang kita nak tengok sekarang ni Kebahagiaan tersurat tadi Ada satu lagi Kebahagiaan tersirat Tersirat ni dalam diri Kita Saya selalu sebut apa tau Kebahagiaan dan kegembiraan ini Bukannya memiliki apa yang kita inginkan Tetapi menginginkan apa yang kita miliki Menginginkan Menginginkan Dalam ni Bukannya Memiliki apa yang kita inginkan Tapi Menginginkan apa yang kita miliki Contoh macam sekarang Kita dah jadi Ahli keluarga Dekat Kem Syed Sirajudin Kita dah duduk dalam Pusat T ni Maka Menginginkan apa yang kita dah ada Kedudukan kita ni Kita mesti inginkan Hargai Dah ada isteri Jaga lelok isteri tu Menginginkan isteri kita Bukan Menginginkan Isteri orang lain Menginginkan Isteri kita Menginginkan Suami kita Jangan banding Dengan pelakon Korea Dia gemar lah Minat Orang perempuan dia Handsome nya Suami Terang baca soal Terasa Tidak Tak kisah lah Walaupun muka suami kita Tak boleh belah Kan Kita kena Kena anggap tu lah Yang paling handsome Buat Ustaz Dah puat bayang Tak boleh lah Ustaz Tak boleh Memang tak boleh belah Tak apa Time tidur kan Tuk lampu Okey Langsung tu Korea Ada pun Semua tu Syukur dengan apa yang ada Betul Menginginkan anak-anak kita Jago anak lelok Kan Pembentukan Pembentukan keluarga bahagia Yang pertama Mesti berlanaskan kasih sayang Tanpa kasih sayang Sesebuah keluarga Akan sentiasa terumbang ambing Dan tidak kukuh Kasih sayang Betul Sebut Zaman sekarang Kena lafaz Dia tak lecam dulu Mak ayah dulu Mana dah cakap Sayang Sayang Tak ada Lelok balik Buat lauk Lelok tu Sayang Abang Nak makan sekarang ke Malum lah Komandan Sekarang Ayah Tak ada pek Dia cakap Tak ada lah Biu Biu Jadi mana kata Yang sekarang lah Sekarang kena cakap Ya Allah Betul lah Betul Abang nak beli dah Kuih Tanda kasih sayang Abang Kuih apa Abang Kuih cakui Apa tu Macam mana lah Kuih cakui ni Lelah kasih sayang Kau tak nampak Kemal lakab Dia dua tu Macam tu lah Cinta abang Ada isteri abang ni Abang ni Ada je Macam tu Yang satu ni Saya nak simpan Kenapa lah Nak frame Kan habis Semua dah lah Macam tu Abang makan mula Kunyah Bertalan Habis Abang Abang kunyah tu Sebab nak Sematkan dalam hati Abang Abang ni Ada je Tapi dia gembira Abang 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 malik ni Kan happy sangat Tak tahu nak cakap Hari-hari Macam tu Cuma abang Orang perempuan Suami balik KPI dia Tangan mesti depa Abang 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 Apalah gulak Pelak ni Betul ni Iyalah Kenapa gelap Dah kawin ni Belum ni Dah kan Suami dah Benda suami Dah tak mengaku Pelak dah Dia betul Balik je Abang Ya Allah Sebab peluk Kata Dr. Fadilah Kamsah Peluk isteri ni Panjang umur Empat saat Kau janganlah Pelik balik Apa yang kau dah record Aku tengah Cerak mah Kau peranyat Aku siapa pula Yang mengajuk Aku cakap Astagfirullah Macam-macam Betul lah Kau dah record Kau tengah Tunggulah habis Cikamah Betul Ya Allah Kan Tapi Dato' Fadilah Kamsah Dia kata Peluk isteri Panjang umur Empat saat Entah mana dia dah pek Aku pun tak tahulah Tapi Peluk isteri Panjang umur Empat saat Dia kata Tapi yang pastinya Isteri sendiri Kau puluk Bini orang pendek Iyalah Kan Dan begitu juga Orang perempuan Lafazkan Orang perempuan Dia tak ada masalah Dia memang Jenis luar Lepas yang Tengah abang Buat macam ni Dia tu lah Saya sayang Abang macam-macam Dia buat Perempuan dia macam tu Kan Kawan lelaki Astagfirullah Dia lebih cool lah Sebab Orang lelaki ni Dia simpan Emosi dia simpan Dia tak macam perempuan Itu buat Allah pilih Orang perempuan pregnant Orang perempuan Dia mengandungkan Dia boleh cakap Dengan perut Baby Jangan sepak Sepak Oh Oh Perempuan dia boleh macam tu Oh Orang lelaki Tak ramai Orang lelaki Orang lelaki Orang lelaki Orang lelaki dia emosi Dia kalau dia marah Dia memang Dia main macam tu Dia tak ada Eh saya sepak Sepak Pelak kau Apabila tu Lelaki tu Tak sepak 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 Dia berjalan Dia berjalan Pukul Ini dia geram Dia hantar Sekali berjalan Tak tahulah nak cakap Apa eh kan Sebab Ustaz Samsun Lebak ni Memang debah lah Kalau dia Dia sampaikan Ceramah tu Memang ada Kelakar-kelakar Dan kelakar Full kelakar Macam ni Kan Dan Banyak sangat lah Apa nama Ilmu yang dapat Kita ambil Daripada Ustaz Samsun Lebak ni Berkenaan dengan Keluarga Eh kan Intinya adalah Kita tu Kena harmonis Kena istilahnya Kalau macam dulu Itu orang tua-tua Dulu Kata Ustaz Samsun Lebak tu Tak mengungkapkan Kalau sekarang Kita kena mengungkapkan Mengungkapkan Rasa cinta kita Kepada pasangan kita Kalau orang-orang dulu Diam je Dia dah faham Kalau sekarang Kena ungkapkan Macam tu lah Dan Ya Banyak sangat lah Yang dapat kita ambil Daripada pengajaran Dari Ustaz Samsun Lebak ni Terutama berkenaan Dengan keluarga Eh kan Kita kalau dah berkeluarga Eh kan Mesti ada Masalah Mesti ada Apa nama tu Kejadian-kejadian Yang tadi inginkan Tapi Jangan fokus pada Masalah itu sendiri Tapi fokuslah kepada Penyelesaian Ataupun solusi Daripada tu semua Setiap masalah Pasti ada solusi Macam penyakit Setiap penyakit Pasti ada Obatnya Ingat kata Ustaz Samsun Baginda Nabi Muhammad Kalau kita diberi sakit Jangan langsung Minta sembuh Sebab apa Eh kan Seberapa lama kita sakit Maka dosa-dosa kita juga diampun Yang Allah SWT Masya Allah Tapi jangan juga kita meminta sakit Mintalah sehat kepada Allah SWT Agar kita tetap Ya istilahnya boleh beribadah Seperti biasa Tapi kalau orang yang istiqamah Di dalam hadis disebutkan Orang yang istiqamah mengerjakan istilahnya kebaikan-kebaikan Macam salat Istiqamah dalam berdikir Lalu dia sakit Dia tidak mengamalkan apa yang istiqamahkan Maka sama saja Pahala Allah SWT Berikan kepadanya Sebagaimana dia Melakukan salat Melakukan zikir Padahal dia tak melakukan Tapi itulah keistimewaan orang yang istiqamah Istiqamah Oke itu saja video kali ini guys Terima kasih dah tengok video ini Sampai selesai Saya pembantu diri apabila ada salah kata Mohon dimaafkan Segala yang benar dari Allah SWT Dan segala kesalahan itu Daripada kebodohan saya sendiri Wabillahi taufiq Walidah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!